Intro Hai teman-teman, sudah tahu belum? Ada 4 jenis pecahan yang harus teman-teman ketahui dalam pembelajaran matematika kelas 5. Yang pertama adalah pecahan biasa, contohnya 1 per 2. Dalam hal ini, angka yang ada di atas, yakni angka 1, disebut pembilang, dan angka yang ada di bawah, yakni angka 2, disebut penyebut. Yang kedua adalah pecahan campuran, contohnya 2 1 per 4. Disebut pecahan campuran karena angka ini merupakan gabungan dari bilangan bulat, yakni angka 2, dan bilangan pecahan, yakni angka 1 per 4. Yang ketiga disebut pecahan disimal. Pecahan ini menggunakan tanda koma, contohnya 0,5. Keempat, pecahan persentase. Contohnya 50%, persen artinya perseratus. Jadi, 50% berarti 50 perseratus. Angka 1 per 2, lalu 0,5 dan 50%, nilainya sama, yakni sama-sama setengah. Sedangkan pecahan campuran hanya dapat digunakan untuk angka pecahan yang nilainya lebih dari 1. Misalnya, 1 1 per 4, 2 1,5, 5 1 per 8, dan sebagainya. Angka pecahan dapat diubah dari satu jenis pecahan ke jenis pecahan yang lainnya. Contohnya ya tadi, 1 per 2 dapat diubah menjadi 0,5, Dan 0,5 dapat diubah menjadi 50%. Berikut ini adalah contoh pecahan kelipatan 1 per 4 yang dinyatakan dalam berbagai jenis pecahan yang sering keluar dalam soal. Sebaiknya teman-teman hafal di luar kepala ya. Kotak pink ini hanya 1 per 4, sama dengan 1 per 4, sama dengan 0,25, sama dengan 25%. Kotak ini 2 per 4, atau 1 per 2, sama dengan 0,5, sama dengan 50%. Kotak ini 3 per 4, sama dengan 0,75, sama dengan 75%. Kotak ini 4 per 4, atau sama dengan 1, sama dengan 100%. Gambar ini menunjukkan 5 per 4, sama dengan 5 per 4, pecahan biasanya. Sama dengan 1,1 per 4, sama dengan 1,25, sama dengan 125%. Gambar ini menunjukkan 6 per 4, atau disederhanakan menjadi 3 per 2, sama dengan 1,5, sama dengan 1,5, sama dengan 150%. Gambar ini menunjukkan 7 per 4, sama dengan 1,3 per 4, sama dengan 1,75, sama dengan 175%. Dan gambar terakhir ini menunjukkan 8 per 4, atau 8 dibagi 4, sama dengan 2, desimalnya 2,00, sama dengan 200%. Terima kasih telah menonton!